Setelah membedah rumah sebanyak 6.680 rumah hingga akhir tahun 2020, kini di tahun 2021, Pemkot Tanggerang kembali akan mengalokasikan program bedah rumah untuk 250 rumah. Wali kota, wakil wali kota dan sekda Kota Tanggerang memulai program bedah rumah dengan meletakkan adukan semen pertama di salah satu rumah warga yang bertempat di Jalan Kiai Haji Maulana Hasanuddin, Kurahan Polis Gagak, Kecamatan Batu Ceper pada Kamis 11 Februari 2021. Tahun ini ada 250 ya, sebelumnya 6.680, ya dulu data awal pemetaan itu ada 4.000, sekarang lebihnya udah banyak. Nah makanya nanti Pak Camat, Pak Lurah kita minta petakan lagi, ya kita bantulah saudara-saudara kita yang memang kondisinya begini supaya hidup bisa lebih sehat, lebih layak di kota Tanggerang. Setiap rumahnya mendapatkan bantuan dana sebesar 20 juta yang dialokasikan untuk biaya pekerja dan bahan bangunan yang dibutuhkan dengan estimasi lama pengerjaan sesuai dengan kondisi rumah yang akan dibedah. Lina Apriyanti yang hanya sebagai buru cuci dan mempunyai 5 orang anak sangat bersyukur atas program bedah rumah yang sebentar lagi akan ia rasakan manfaatnya. Bagaimana tidak, sudah 5 tahun ia beserta keluarga tinggal di dalam sepetak rumah yang tidak layak kuning. Ya udah bener-bener hancur gitu, atasnya juga udah pada bolong, ubinnya juga pada hancur. Terus kalau hujan kebanjiran, kadang sering masuk ke dalam rumah airnya bu, udah sekitar 5 tahun bu. Alhamdulillah saya bersyukur, terima kasih, udah mendapat bantuan dari Pak Wali Kota. Tim Liputan, Tanggalang TV Tim Liputan, Tanggalang TV